Halo Bapak Ibu Sahabat Smart ASN, pada video kali ini kita akan membahas mengenai retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin dari pemerintah untuk kepentingan badan atau orang pribadi. Nah Bapak Ibu Sahabat Smart ASN, ada beberapa fungsi dari retribusi daerah. Yang pertama adalah sebagai sumber pendapatan daerah, yang kedua sebagai pengatur kegiatan ekonomi daerah, ketiga adalah stabilitas ekonomi daerah, dan yang keempat adalah pemerataan dan pembangunan pendapatan masyarakat. Nah Bapak Ibu Sahabat Smart ASN, ada pun objek dari retribusi yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Nah Bapak Ibu Sahabat Smart ASN, ada dua tujuan dari retribusi daerah. Tujuan utamanya adalah untuk mengisi kas negara atau kas daerah agar dapat memenuhi kebutuhan rutinnya. Tujuan kedua atau tujuan tambahan dari retribusi daerah, yaitu untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat itu sendiri. Nah Bapak Ibu Sahabat Smart ASN, selanjutnya kita membahas terkait retribusi jasa umum. Objek dari retribusi jasa umum, yaitu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan untuk kepentingan atau kemanfaatan umum. Nah Bapak Ibu Sahabat Smart ASN, terdapat banyak sekali jenis dari retribusi jasa umum. Salah satu contohnya adalah retribusi persampahan, retribusi kesehatan, retribusi penggantian biaya cetak KTP, retribusi pemakaman, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Sahabat Smart ASN, selanjutnya kita membahas terkait retribusi jasa usaha. Objek dari retribusi jasa usaha, yaitu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil yang meliputi, yang pertama adalah pelayanan yang memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Nah yang kedua adalah pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Nah Bapak Ibu Sahabat Smart ASN, terdapat banyak sekali contoh dari retribusi jasa usaha. Misalnya yang pertama adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, yang kedua retribusi pertokohan atau tempat grosir, yang ketiga retribusi pelelangan, dan yang keempat adalah retribusi terminal, dan masih banyak lagi contoh-contoh retribusi jasa usaha lainnya. Nah Bapak Ibu Sahabat Smart ASN, selanjutnya kita akan membahas terkait retribusi perizinan tertentu. Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada suatu badan atau pribadi yang dimaksudkan untuk mengawasi segala aktivitas atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, guna, kepentingan umum, dan juga kelestarian lingkungan. Nah, ada pun jenis dari retribusi perizinan tertentu, seperti retribusi izin mendirikan bangunan, yang kedua adalah izin melakukan penjualan minuman beralkohol, ketiga adalah retribusi izin gangguan, keempat adalah retribusi izin trayek, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Sahabat Smart ASN, ada pun prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, yaitu Yang pertama, yaitu memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, melihat kemampuan masyarakat, melihat aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian. Nah yang kedua adalah biaya yang dikeluarkan merupakan biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya modal, dan biaya bunga. Yang ketiga adalah penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, dan tarif tersebut hanya menutupi sebagian biaya. Dan yang terakhir adalah retribusi penggantian biaya cetak KTP atau biaya cetak PETA hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasiannya saja. Nah Bapak Ibu sahabat Smart ASN, demikianlah video singkat kita kali ini terkait retribusi daerah. Nantikan video-video kami selanjutnya dengan tema-tema yang sangat menarik. Saya Asri Nur Aina, peneliti dari Smart ID. Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa dan sampai jumpa di video selanjutnya.